Perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes VCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali. Nah, ini kawan, akhirnya ada perubahan, ya, akhirnya ada perubahan kebijakan lagi. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe channel yang mantap ini kawan. Ini entah kenapa ini selalu kebijakan, ini berubah-ubah ini ya, semakin jelas di sini ya. Jadi di sini, pemerintah hapus syarat wajib tes PCR penumpang pesawat Jawa-Bali. Disadur dari media onlinenya demokrasi.id bahwa pemerintah kembali mengubah aturan syarat bagi penumpang pesawat domestik di Jawa-Bali. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi dalam jumpa per evaluasi mingguan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk perjalanan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali. Perjalanan udara tidak lagi mengharuskan tes PCR, tetapi cukup tes antigen. Kata Muhajir dalam jumpa pers virtual Senin 1 November 2021. Dengan demikian, seluruh penerbangan domestik di Indonesia tidak lagi mewajibkan tes PCR sebagai syarat terbang. Bisa dengan hanya menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diperlakukan wilayah luar Jawa dan Bali sesuai dengan usulan Bapak Mendagri ucapnya. Namun hingga saat ini, belum ada dasar hukum yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai perubahan yang disampaikan oleh Muhajir. Sebelumnya, aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat penerbangan domestik di wilayah Jawa-Bali atau PPKM level 1-4. Dan luar Jawa-Bali, PPKM level 4-3 sudah berlaku sejak 24 Oktober 2021. Aturan ini tertuluan dalam Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2021, Instruktif Menteri Dalam Negeri Nomor 53 dan Nomor 54 Tahun 2021, dan 4 SE dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Nomor 86, 87, 88, dan 89 Tahun 2021. Ini polemik masalah PCR kawan, ya berubah-ubah terus kebijakan dan ini semakin jelas, ya kan kelihatannya ini semakin jelas ini ada, ya ada skandal ini seperti ini nih kalau dilihat dari pendapat-pendapat para tokoh. Ya, ini harus disustentasi, ada apa dengan skandal PCR ini. Nah, ini pesawat sudah dihapus, masalah PCR cukup antigen. Tapi yang dilema kawan, ini muncul lagi, ya aturan Surat Edaran Pemerintah Menhub Nomor 90, yaitu angkutan darat penumpangnya ini akan kena PCR kalau perjalanan jarak jauh. Nah, ini lebih parah lagi kawan. Kalau dipikir-pikir orang naik pesawat itu kan pasti rata-rata ya, mayoritas orang-orang punya orang berduit lah. Ya, orang-orang yang punya duit lah. Nah, kalau angkutan darat penumpang, ini kalau dilihat-lihat secara ekonomi, ya mungkin dia ekonomi bawa, tapi kenapa dia kena PCR? Ini belum selesai masalah ini. Dan ini semakin ganjal ini ya, semakin ganjal terkait masalah PCR ini. Ada apa? Siapa yang bermain PCR ini? Kenapa harus dipaksakan? Kalau memang naik pesawat itu tidak harus pakai PCR, ya angkutan darat pun tidak perlu PCR. Ini dilema ini, kawan. Apalagi di sini diduga ada permainan bisnis. Nanti kita akan bahas tersendiri di video berikutnya ini masalah permainan adanya diduga oknum-oknum, elit-elit ya, yang ada di pemerintahan yang bermain PCR ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya, kawan. Ya, mudah-mudahan bisa live. Yang jelas ini ada keganjalan. Bayangkan dari harga PCR pertama 1.200.000 1.200.000 lebih lah, turun lagi jadi 500, turun lagi jadi 275.000. Ya, ini dihilangkan lagi. Setelah ada, tekanan-tekanan dari netizen, tekanan-tenakan, tekanan rakyat lewat media sosial. Inilah pentingnya media sosial, kawan. Ya kan? Ini akan terbongkar semua ini. Ini sebuah, kalau dipikir-pikir ini bisa jadi sebuah skandal. Ya, bayangkan kalau masih ada yang mau berbisnis seperti ini di tengah pandemi, di mana kondisi rakyat, situasi rakyat, ekonomi kurang mantap. Tapi terima kasihlah kepada Mengko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Mohajir, yang didengarkan oleh penyampaiannya. Ya, Pak Menteri, thank you. Tapi ini kalau diusut ini, ini ada skandal di antara permainan PCR ini. Semua akan terbongkar, semua akan ketahuan. Nah, cuma belum tahu apa hukumannya mereka-mereka ini ya. Jangan-jangan mereka sudah buat aturan agar mereka tidak bisa dihukum. Tiga sekali ya. Bayangkan. Berbisnis dengan rakyat seperti ini. Harga seenaknya dimainkan. Mulai dari harga 1 juta lebih, turun lagi 250 atau 500 kah. Ya. Dikritik oleh rakyat, turun jadi 300, 275, dikritik lagi, sekarang dihilangkan PCR. Berarti ini semakin nyata ini permainan, kawan. Wahai kalian-kalian yang ingin memainkan nasib rakyat, berhentilah. Ya, berhentilah kalian memanfaatkan situasi sekarang ini yang disebut pandemi COVID ini untuk berbain-bain dengan nasib rakyat. Untuk memperkaya pundi-pundi kalian dengan cara seperti ini. Berhentilah kalian seperti itu. Tidak cukup bahwa gaji yang kalian dapat dari pajak rakyat itu. Ini saja, kawan. Bagikan video ini. Biar semakin terambun-derang. Ada apa skandal PCR? Ya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beasal. spor pasar. Terima kasih.